Ini udah remuk Rumut berapa? Berarti ini udah hancur kan? Jadi ini udah tinggal kulit doang Itu raham sampai copot Ini sampai bibir robek sampai ke bawah sini Saya pikir, aduh kenapa mesti muka aku yang hancur Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Terima kasih telah menonton! Mas Ari Wibowo, ikutin gue ya! What's up? Gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya mendukungkan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang! Buka Instagram kalian, scan barcode ini, ini adalah barcode Instagram gue, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram. Hai, Sabs! Ini ada kaca di sebelah gue, jadi gue kalau ngeliat kiri itu kayak ngaca. Ternyata mirip! Ya bener ya, Mas Ari pas ngeliat saya kayak ngaca nggak tadi? Nggak sih. Nggak, sebenarnya kayak ngaca, cuma kaca kotor. Biasanya nggak seperti itu gue. Oh, nggak seperti itu? Ya lah. Eh, Mas Ari, apa kabar? Baik, Mas. Thank you so much. Di perspektif. Mas Ari itu betah nggak sih dengan di Jakarta sekarang? Entah kenapa, tapi sangat betah. Walaupun macet dan equality jelek. Tapi entah kenapa kalau bisa kita jalan kemana-mana, kelamaan, bahkan ke Bali atau ke negri, pasti setelah seminggu tuh udah kangen Jakarta. Oh, iya? Nggak pengen balik ke Jerman? Nggak. Sama sekali? Nggak. Jakarta tuh panas. Jakarta tuh macet. Jakarta tuh riwa. Katanya? Betul. Katanya sekarang, maksudnya politik Jakarta, politik daerahnya tuh riwa gitu kan? Sekarang lem Ibon lah, mau dibeli puluhan miliar. Iya. I mean. Orang-orangnya begitu... Welcoming. Begitu welcoming. Ya, ya, ya. Begitu murah senyum. Iya. Ya, secara keseluruhan ya. Iya. Orang-orangnya Indonesia gitu. Makanannya enak banget. Makanan apa? Favorit makanan apa? Oh, macem-macem kan. Maksudnya apakah itu masakan Jawa, apa masakan Sunda, apa masakan Padang. Iya. Begitu banyak variasinya. Coba kalau misalnya ke Jepang. Jepang makanannya enak lagi? Iya, enak banget. Iya. Tapi ya udah sushi mulu, sashimi mulu. Ramen mulu. That's it. Coba itu-itu aja gitu ya kan? Variasi. Gak banyak. Variasi gak banyak. Coba kalau misalnya ke Jerman. Iya. Kalau misalnya kentang, daging. Betul. Di olahnya kurang lebih sama. Begitu-begitu aja gak banyak. Tapi kalau Indonesia, aduh kita begitu beragam. Jadi sebenarnya kita sangat kaya. Dari banyak sisi. Iya. Makanya bukan restoran. Datang dong. Restorannya dimana mas? Oh, restoran aku di Joy Menteng. Jadi orang banyak yang bilang G101, ada yang bilang GYOY, tapi sebenarnya bacanya JOY. Betul. Nah ini yang ada di Suwam Pati, ada di Menteng, kalau kebetulan yang aku ikut itu yang di Menteng. Jadi baru buka, masih soft opening, please come and join. Salmon lorainya enak banget, bebeknya enak banget, the best, cobain sesuatu. Dan yang di Menteng itu halal, jadi aman buat yang muslim. Oke, tapi kalau saya denger ya mas, ini bener atau enggak ya? Tolong dikonfirmasi. Selain hobi makan, mas hari ini hobi, hobi koleksi celana dalem, kancut. Aduh itu dulu, iya, pernah ya. Iya, iseng aja gitu, karena orang kan boleh punya koleksi ya. Kenapa kancut mas? Dulu koleksi jam, koleksi sepatu, koleksi celana dalem, ya gak apa-apa. Tapi maksudnya gini, seberapa intut koleksi? Lucu lah, apapun lah itu. Punya berapa banyak koleksi celana dalem? Aduh dulu, itu dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Dulu tuh, sekarang malah kebalik. Cuman satu merek, cuman satu warna. Udah itu lho, semua sama itu. Mungkin sekarang karena udah punya keluarga kali ya, jadi kita lebih mikirin orang lain daripada diri sendiri. Iya bener, bener. Apalagi anak juga udah makin gede. Anak makin gede, biaya makin mahal gitu. Biaya makin mahal. Dan kita juga malu, kita juga malu kalau misalnya celana dalem warna-warni kan segini ya. Lagi, si siapa yang ngeliat juga celana dalem warna-warni sekarang mas? Istri kan? Oh iya bener. Emang Mbak Inge, parah enggak kalau? Maksudnya kalau dulu, kan pas pacaran masih warna-warni kan celana dalem ya? Buat kepuasan sendiri aja, bukan buat orang lain dong. Berapa banyak? 300 ada enggak celana dalem itu? Enggak, enggak. 200? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Gede-gede amas. Enggak. Ketit? 3x sekali, bener. 3x sekali, eh sorry. Pakai 3x sekali, buang. Enggak, kata siapa? Adalah. Gosip. Gosip ya? Yang bener adalah pakai sekali, buang. Iya, enggak. Eh enggak. Bukan ya. Oke, gimana mas rasanya di syuting di perspektif? Jujur, jujur. Iya. Eh, seru sih. Iya. Karena, ya apa, cara bawahnya robot juga. Tidak, benar. Please criticize me. Ya, ya, ya. Cara bawahnya juga enak. Apa, tetap bisa dibawa santai. Tapi, somehow, apa ya, merasa nyaman untuk, untuk lebih terbuka akunya. Karena orang yang tertutup itu enggak biasa, tergantung orang. Apakah bisa membuka aku untuk ngobrol apa enggak gitu ya. Dan tetap bisa dalem gitu ya. Mas, tapi aku tertarik ya. Tadi, yang apa namanya, yang kita tidak sempat dalami ya. Karena aku pun juga rindu loh. Aku rindu untuk berjumpa dengan, berjumpa dengan, I mean, I'm Christian. Iya. I'm sorry ya. It's too deep kayak mungkin ya, kalau kita bahas ya. Tapi, kayak, saya tuh Nasrani dari lahir. So, dan saya juga memilih Nasrani karena saya di baptis gitu ya. Tapi, saya tuh pengen tau, ada perjumpaan Mas Ari dengan Tuhan. Dengan Yesus. Itu momennya apa sih? Ada tiga momen kemudian. Apa? Dan tiganya dalam tahap hidupan yang berbeda. Yang pertama itu, waktu di Konstanz. Waktu saya masih SD kelas 2, kelas 3. Sekolah saya, SD saya tuh di atas bukit. Kemudian kita tuh jalan ke bawah, di bawah tuh gereja. Oke. Jadi, gurunya saat, jadi mereka mau kelas itu mau kebaktian ke gereja setempat. Tentunya kita yang non-Kristen ditanya dong, kalian mau, kan kita nggak dipaksakan. Iya. Kalian mau ikut atau mau tinggal di sekolah. Ya kita mau tinggal di sekolah juga ngapain. Kan jalan-jalan sama temen-temen seru gitu. Betul. Jadi kita ikut. Mereka berdoa, berdoa, berdoa. Atau, semuanya berbalis ke depan kan. Iya. Kemuni. Iya kan. Saya kisar ikutan. Padahal kan harusnya kalau dikatakan nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan yang kisar protestan aja nggak boleh. Hanya katolik aja nggak boleh. Saya ikutan ikutan aja. Terus saya ambil anggurnya, saya ambil rotinya, saya kembali ke tempat duduk. Dan entah kenapa, saya ikut berdoa. Jadi ketika pasturnya ajak berdoa, saya ikutan berdoa. Kemudian, apa, saya makan rotinya, saya minum anggurnya. Saya doa dan saat saya berdoa disitu tuh rasanya kayak, apa ya, bukan ada suara atau apa, tapi saya berasa ada sesuatu yang sangat sayang sama saya, yang melindungi saya, yang sangat saya, kayak perkenalan, kayak Tuhan, Tuhan memperkenalan diri pada saya gitu. Jadi, saya ngeliat langit-langit gereja, kayak, wow, there is a God and He loves me, itu yang saya rasakan. Yang kedua, itu ketika saya ngalamin keselakaan, sebenarnya dalam hidup itu udah tiga kali keselakaan, tiga-tiganya di luar keselakaan motor ini ya, maksudnya tiga-tiganya keselakaan mobil, tiga-tiganya bukan gua nyetir, tapi di street orang, tapi tiga-tiganya selamat. Aku percaya, dan orang tuh ngalamin keselakaan itu kan belum tentu sekali dalam sebuah hidup, aku tiga kali, tiga-tiganya lagi tidur di mobil, orang selalu bilang, orang lagi tidur tuh maksudnya, maksudnya kita gak dapat kesiapan, kita gak dapat kita ikut aja, kayak ragdoll gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi tiga kali selamat gitu. Aku percaya kalau sekali selamat, ya itu gak untung, ya kan. Dua kali selamat, ya itu memang kita kopinya gede banget, kalau tiga selamat, pasti ada sesuatu yang mau disampaikan lah gitu, iya kan. Ya itu, itu keyakinan. Tapi ini, apakah kecelakaan ketiga ini yang paling fatal diantara semua keselakaan yang lain? Yang ketiga, ya ini yang paling, yang ketiga yang paling fatal sih. Ya, yang mana yang ini ya, ketulang ini? Bukan, bukan. Yang mana? Yang ketiga, ini rahangnya sampai copot, ini udah, ini udah remuk. Umur beratah, berarti ini udah-udah ancak kan? Iya, jadi ini udah tinggal-tinggal kulit doang sebetulnya yang mana? Misalkan yang di mana? Itu dari puncak ke Jakarta. Oh, di sini. Di Jagorawi. Di Jagorawi. Jadi masuk Uki, ke rumah sakit Uki waktu itu kan, trauma senternya Jagorawi kan. Tahun berapa sih? Oh, that was, sorry, itu tadi salah ngomong, itu yang, itu, 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 itu yang umur dua, tiga. Iya. Terus yang kecelakaan yang di Jerman itu dua, empat, saya salah. Dua, empat. Dua, empat, empat. Jadi setelah keselakaan. Tahun depannya kecelakaan lagi? Terus tahun depannya kan, ya karena ibu saya kan baru cerai. Jadi ya dia, waktu saya keselakan dia nggak ke Jakarta. Ya, ya. Jadi saya pikir udah tahun depannya saya yang ke Jerman, ya. Ya, yang terkecil lagi. Ya, ya, ya. Anyway, terus Rahul copot. Itu Rahul sampai copot. Ini, ini, ini sampai, bibir robek sampai ke bawah sini. Jadi kebuka. Tapi orang bilang gitu ya, Mas, kalau udah ganteng tuh ganteng aja. Ya, untungnya masih bisa, masih bisa, masih bisa, apa, di dunia entertain gitu. Maksudnya, karena at that time juga saya pikir, aduh, kenapa mesti, muka aku yang, yang hancur gitu. Padahal kan, sampai gerotak, bocor, segala macem. Sampai dibotakin, ya kan. Sampai, masih setahun kemudian tuh masih kayaknya, ini kok ada jerawat ya. Tapi kok makin keras nih, masih keluar, apa, masih keluar bekas kaca, segala macem ya. Setelah satu tahun gitu, masih keluar sini, keluar sini gitu. Udah hampir meninggal sih kepedetan. Udah hampir meninggal, darah udah dimana-mana. Terus kemudian yang ketiga itu, mungkin ini yang paling berkesan. Yang ketiga itu, gue lagi tidur. Dan waktu itu gue ada dikasih Alkitab sama temenku. Dia udah hadiahin Alkitab, tapi gak pernah, gak pernah gue bukain. Kemudian, pukul 3 pagi, gue terbangun dari tidur gue. Dan ada satu suara di hati gue, di pikiran di hati gue, dia bilang Amsal 1 ayat 7. Begitu doang. Nah, gue gak tau Amsal. Benar gak sih? Karena Alkitab yang gue baca itu bahasa Inggris. Aku gak tau itu apa, aku tidur lagi. Besok paginya, aku bangun, diingetin lagi, Amsal 1 ayat 7. Apaan? Yaudah, akhirnya aku udah tau lah, ada pasalnya, ada ayatnya, pasti ada Alkitab. Aku buka Alkitab Bahasa Indonesia ini. Takutkan Tuhan dalam permulaan ketahuan. Tetapi orang bodoh mau ingin naik mata didika. Jadi kayaknya Tuhan mau ngasih tawahuri, don't be stupid. Jangan jadi orang bodoh, jangan. Karena permulaan dari semua ketahuan adalah takutkan Tuhan. Takut bukan Anda, maksud kita. Kita takut, tapi kita menghormati. Takutkan dalam arti kata, menghormati, kita menghargai. Dan disitu akhirnya aku menyadari bahwa aku harus lebih mendalami Alkitab. Karena hanya dengan cara itu aku bisa tau tentang Tuhan. Berarti ini kan di uber 27 tahun, kemudian memilih untuk ikut Yesus. Tapi selama 27 tahun awal, do you like practice your religion? Do you practice religion? Atau dalam hati menurutku? Iya, orang lain. Dan aku juga gak peduli apakah itu akan bermasalah untuk karierku. Atau apa ya. Oh ya, berpikirannya gak bermasalah untuk karierku? Aku gak peduli. Gak peduli. Karena itu adalah hak aku. Itu adalah pribadi aku. Orang suka ya silahkan. Orang gak suka ya udah. I don't care. Gitu. Aku tipiknya begitu. Dan walaupun ayah saya juga bilang, Hari, kita apa-apa gak apa-apa. Kalau misalnya hari mau pindah atau apa. Tapi tolong jangan gemba-gembor ya. Sorry. I do what I do. Gitu. Ya udah, that's me. At the end, malah. Tapi mungkin at that time, karena emang belum, belum terlalu jamannya sosmed ya. Iya. Jadi memang gak terlalu banyak. Ya kita hanya berhubungan dengan orang-orang yang temen kita. Atau orang-orang yang kita mau berteman dengan. Yang mau kita berhubungan. Bukan orang-orang yang tau-tau bisa nyampah di komen kita. Itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Iya kan. Jadi bagi aku sih gak ada masalah sosmed. Wow. Dan si darah pun salah apa-apa. Tapi ternyata apa yang ditakutkan? Tidak terbuktikan karir terus belajar. Dalam Tuhan ketemu Yesus. Eh sorry. Dalam Tuhan ketemu Yesus. Dalam Yesus ketemu jodoh. Iya kan. Saya mau bayangin juga. Wow. Thank you so much. Nah tapi ya. Satu lagi pertanyaan. Apakah dari dulu meminta. Kalau please gak. Gini. Kalau memang saya harus mengikuti jalan ini. Kasih saya. You know. Strong sign. Sign yang kuat banget. Atau mungkin didatangi dalam mimpi. Aku rasa, aku rasa itu tiga itu udah sign yang kuat banget. Dan yang aku. Gini. Aku tidak pernah minta apa-apa dari Tuhan. Aku gak pernah. Aku bukan tipe yang Tuhan. Aku akan ikut Tuhan. Tapi tolong kasih aku suksesan. Aku ikut Tuhan. Aku ikut Tuhan. Tapi tolong. Aku pakai syarat. Kasih aku jodoh. Lalu bilang enggak. Itu bagi aku. Hanya orang bodoh yang bawa hal seperti itu. Tuhan udah melakukan apa yang. Dia lakukan buat kita. Melalui Yesus Kristus. Mengobatan Yesus Kristus. Selebihnya itu. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Bukan apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Jadi aku tuh sangat. Bertentangan dengan. Apa. Teologi kemakmulan. Ya kan. Ada begitu banyak gereja di Indonesia yang. Ya. Mega churches yang. Sebagai anak Tuhan. Kita layak seperti. Pangeran. Ya kan. Kau harus punya ini. Harus punya itu. Kalau kita belum diberkati. Dan berkat. Kenapa? Berkat tuh selalu disambut pautan. Dan uang gitu. Kita bisa bernafasannya udah berkat gitu kan. Ya. Sebel juga gitu. Dengan. Dengan apa. How people use religion. For their own purpose. Sometimes. Ya. Aku cuma berdoa. Waktu jodoh aja. Ya. Apa. Itu aku berdoa. Tuhan. Tunjukkan. Kalau memang. Inge ini jodoh dari kamu. Dan aku emang jodohnya Inge gitu. Aku yang cocok untuk Inge. Dan Inge cocok untuk aku. Kalau bisa emang bukan jodoh dari kamu. Apa. Supaya. Ada tanda apapun juga. Supaya ini gak jadi gitu. Tapi. Atau membuat aku gak nyaman gitu. Karena. Apa. Namanya manusia ya. Ya. Kita mau melangkah dalam pernikahan. Atau apa. Pasti ada ketakutan ya. Betul. Ini bener gak ya. Ya. Pada takut gagal. Atau apa. Bener gak yang ingin dari Tuhan. Tapi. Ya. Ya. Semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya nyaman. Semuanya enak. Enggak ada susah apapun juga. Jadi ya. Dari silurna Allah. Ini jalannya. 13 tahun kemudian. Ya. Still happy. Life never been better. Ya. Mas Zari sorry. Terakhir. Apa ayat penguat. Yang selalu dibaca. Pada saat masalah datang. Ya. Kalau buat aku sih ya. Memang itu lah. Amsal 1 ayat 7. Karena memang itu yang. Yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itu yang. Yang membuat saya. Turn to God. Ya. Thank you so much. It's a blessing to know you. Sama-sama. Terus. Terus menjadi berkat. Dan memberkati. Amin. Ayo puter. Ayo puter. Oke. Siap. 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 Hai guys. Lagi jalan-jalan di Kemang nih. Kebetulan naik. Gojek. Iya. Gojeknya. Coba liat abang gojeknya. Halo. Ini abang gojek nih. Iya. Sesuai aplikasi ya mas. Iya. Siap. Yes. Ketemu lagi sama saya. Asus saya bulu guys. Ini bagi pencabangan ini. Pake helm. Jadi ini buat kakorobet. Sebenernya cuman karena kakorobet selalu bulet. Gerak wajinya biar lebih bulet. Kuas. Jangan lupa apa. Subred. Subred. Apa kak? Subred.